Intro Halo guys, welcome to Boomcast, Boomcraft Podcast Ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa And we are back ya, di episode yang keempat Nah, hari ini kita kedatangkan salah satu tamu yang sangat luar biasa Habib akan kasih tau, dimana salah satu orang yang luar biasa Yang hari ini di episode yang keempat ini hadir ya Dia adalah salah satu orang yang sering sekali Tapi gak di depan layar ya, tapi di balik layar Sutradara dari tahun 2016 dan pernah memenangkan kategori Best Director Di salah satu kompetisi film pendek nasional yang cukup bergengsi Dan ini memenangkan beberapa kompetisi besar nasional Dan juga menjadi finalis di kategori Young Film Director Award Pada Citra Pariwara 2019 dan 2021 Nah, kalau kalian yang pernah nonton beberapa video musik Kayak dari yang barusan rilis di tahun ini Dari The Marlous, yaitu adalah Midnight Hotline Dan juga sempat nonton video musik dari Perunggu Pastikan Rio Akhiri Malamu And please welcome, this is Bernardus Raka Selamat malam Mas Raka Gimana kabarnya Mas? Baik-baik Ini kayaknya Mas Raka sempat ini ya Sempat bolak-balik Surabaya, Jakarta ya Ya Ada kerjaan di sana atau main atau gimana Mas? Sebetulnya memang lagi pengen stay di sana sih Oke Karena memang mau ngelebarin sayap Jadi sebenarnya aku udah stay di sana itu selama setahunan lah kurang lebih Oke Kebetulan sekarang lagi balik Dan lagi nungguin proyek-proyek yang mau masuk aja di Surabaya ini I see Berarti di Jakarta gak for good ya berarti ya? Balik-balik Surabaya, Jakarta atau? Sebetulnya gimana ya? Maunya for good sih Cuma karena memang ya ada urusan Kadang juga aku harus ke Jogja Nanti nungguin pacarku Oh gitu, baik Jadi sering aja bolak-balik LDR berarti maksudnya? LDR Gimana rasanya jadi LDR? Gak, gak penting gak apa-apa LDR berarti ya Tapi kesibukan Mas Raka akhir-akhir ini Waktu di Surabaya ngapain aja Mas Raka? Akhir-akhir ini lagi nulis Juga buat ada satu proyek yang akan aku kerjain juga Bareng Bioskop Online Kalau jadi Itu aku lagi nulis Terus ada beberapa MV juga yang Semoga jadi masuk Jadi aku lagi Ngurusin decknya Nulis konsepnya Ini berarti Paling deket yang mana nih salah satunya? Dari Bioskop Online atau yang music video? Masih yang music video sih Yang music video Kira-kira kalau spoilernya Ini band dari Surabaya atau di luar Surabaya Mas? Luar Surabaya Dari Ibu Kota Dari Ibu Kota Luar biasa ya Tapi kalau boleh tahu bener gak sih Mas? Mas Raka ini kan pernah bikin video music Judulnya adalah Jendela Dari Balik Jendela Iya Dari Balik Jendela Dan ini mostly katanya take-nya di Surabaya Is it true? Iya itu semua di Surabaya Semuanya malah? Semua di Surabaya Bukan mostly berarti semuanya ya? Semua di Surabaya Perunggu pun juga di Surabaya itu semuanya Oke Kenapa Mas Raka Membawa Contohnya aku ambil dari Perunggu ya Membawa konsep Kota Surabaya Kepada artis Ibu Kota Jujur kalau Dibilang Alasan Apa ya Alasan dari Apa namanya Aku sih lebih 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 Milih Surabaya Karena memang pada saat itu Aku masih stay di Surabaya Oke Gitu Dan Aku masih nyaman juga Bekerja dengan orang-orang Surabaya Pada saat itu memang aku masih Domisi disini Oh iya Jadi aku Merasa yaudahlah disini aja Kenapa gak gitu Secara landscape juga Sebetulnya Apa ya Dari lirik Dari lirik Lirik apa Lagunya juga gak yang Terfokus Apa Di satu kota tertentu Gitu kan Makanya aku bisa narik konsepnya itu Ke Surabaya Ataupun misalnya mau shooting di Malang Juga bisa Karena memang gak Gak apa ya Liriknya gak Gak mengarahkan kita Pada satu kota yang Spesifik gitu Oh iya sih Jadi dimanapun itu bisa diambil Sebetulnya Tapi pada akhirnya Mengambil kota Surabaya ya Yes Start menjadi sutradari Dari tahun 2016 Dan Sempat memenangkan beberapa kategori Termasuk best director Ya Kalau ngobrolin soal awal Perjalanan karirnya mas Raka sendiri Di industri kreatif Khususnya di Perfilman dan lain sebagainya Apalagi di Surabaya ya Startnya dari mana sih mas Raka sebenernya Awal memang Kamu harus tau basic video sih Pasti ya Karena yang Kita ambil adalah Gambar bergerak Pasti video gitu Aku memang awalnya Memang ngambil-ngambil Video kayak video dokumentasi Gitu gitu Tapi karena memang Aku merasa bahwa Idealisme ku gak bisa tertuang Yang secara Menyeluruh dalam Yang aku kerjakan bahasa itu Yaitu video Apa videografi ya Oke Untuk dokumentasi dan lain-lain Ya aku memilih untuk Aku pengen bikin video dengan Konsepku sendiri dan sentuhanku sendiri Gitu Jadi awal mulanya ya Bisa terjun ke sana Menurut aku game changernya adalah Ketika aku masuk ke best director itu Dapet best director di Go Video Competition 2016 Itu yang nyalenggarain Gojek Pas itu Gitu Itu sih yang jadi Apa Titik balik ya Dari semuanya Akhirnya mas Raka Apa ya Semakin terpacu gitu ya Berarti Untuk ngebikin karya lagi Betul Tapi ini sih Kemarin kan di episode sebelumnya Kita sempat kedatangan sama mas Tata nih ya Salah satu director dari Yogyakarta Gitu kan Nah Mas Tata sendiri aja Sekarang yang pada akhirnya Filmnya bisa masuk ke layar lebar Itu butuh proses yang cukup panjang banget Gitu kan Yes Dari mas Raka sendiri Menjadi director itu bukan hal yang sangat mudah Gitu kan mas Iya Perjalanan itu Seperti apa mas Raka Tiap orang beda-beda sih Iya Menurut aku Aku sih merasa memang Aku Aku bukan berasal dari Kuliah perfilman Which is Orang-orang yang Ada di sekelilingku pada saat kuliah itu Gak ada ya Sama sekali yang masuk dalam industri ini Oke Mungkin ada satu dua Tapi ya jadi kru gitu ya Oh iya Iya kan Ada pasti Tentu jalannya akan sangat panjang Sangat-sangat panjang sih Pertama aku harus Harus Apa Mengenal dulu industri nya Kedua aku harus mengenal orang-orangnya Dan ketiga Apa Aku harus Apa ya Harus berusaha untuk Meyakinkan orang-orang bahwa Aku bisa membuat film Nah itu yang Itu yang menurut aku paling susah sih Oke Meyakinkan Meyakinkan produser Meyakinkan eksekutif produser Bahwa aku ini bisa bikin film gitu Kayak gitu Tapi pernah jadi impian gak Dari masyarakat sendiri Mungkin waktu kecil One day aku pengen jadi director nih Aku Apa ya Sekelibat Pengen jadi director itu Kepikiran itu pada saat aku SD Kelas 6 Aku seneng banget Nonton film-filmnya Michael Bay Oke Ya pada saat itu Lagi nge-trend Bad boys gitu kan Atau Film-film ya Paling film-filmnya Spielberg gitu Jadi Wah seru banget dia jadi suradara gitu Kebetulan aku emang Hobiku gambar Dan aku punya talent Talenta juga Di menggambar gitu Pada saat itu aku Ya fokusku menggambar Makanya aku kuliah Di kuliahin sama ibuku Ke desain komunikasi visual Oke Ya gitu Tapi Lambat laun aku Nyadarin bahwa Gak bisa sih Aku merasa gak cukup Dengan hanya menggambar Lalu Idealisme ku tuh gak bisa Secara menyeluruh Masuk ke dalam kesitu gitu Akhirnya aku Islainnya kayak memperlebar Apa ya Spektrumnya menjadi Ini kayaknya lebih asik Kalau aku masuk ke video sih Iya Iya Kebetulan kalau teman-temannya Habib sih Kalau misalnya Menggambar tidak cukup Biasanya gambar rumah Soalnya masih Disilang gitu Kalau gak bisa Gak bercanda ya Eh tapi Berarti perjalanannya Sebelum menjadi director Mas Raka sendiri jadi apa mas Sebelumnya Di job desk perfilman ini Biasanya Biasanya aku Yang ngerekam Aku ngevideo Video Aku videografer dulu Awalnya 2000 Pertama kali aku pegang kamera Itu 2014-2015 Aku masih inget Itu pertama kali aku Pegang kamera Nge-record Lewat kamera DSLR itu 2015an lah Itu Itu awal banget Itu awal Dan itu aku ngedit juga Aku coloring juga Sendiri semua Semua serba sendiri Iya Itu berarti ini ya Awal dimana Mungkin mas Raka Interes dengan Dunia film gitu kan Akhirnya ngerekam sendiri Nge grading sendiri Dan lain sebagainya Tapi Ini ngomong-ngomong nih ya Tadi sempat Habib sempat Nyinggung Mas Tata sendiri Yang sempat hadir Di episode sebelumnya gitu kan Kebetulan mas Tata ini Sempat ngobrolin Soal Jav 2022 Dan sempat Nonton filmnya mas Raka Yang judulnya adalah Stroke Nah ini bisa diceritakan gak mas Proses Sampai akhirnya Bisa tayang gitu Oke Stroke itu Sebetulnya ide Dari aku Ngadepin pandemi 2020 ya Oke Pas itu Aku ngerasa Suasana pandemi itu Karena kita semua kan pulang ke rumah Iya Kita semua pulang ke rumah Kita tiba-tiba Setiap hari bertemu Dengan keluarga kita Yang mana setiap hari itu Sebenarnya Sebelum pandemi kan Kita sibuk ya Di luar Dari jam 7 pagi Sampai jam 6 sore Atau malah sampai Lebih malam lagi Bahkan di rumah itu Cuma tidur doang Iya Jadi Intensitas komunitas Komunikasi kita Sama keluarga itu kan Sebenarnya Apa ya Pada saat sebelum pandemi itu Lebih Lebih sedikit Daripada ketika pandemi Iya Nah aku ngerasa Pandemi itu menjadi Satu panggung konflik Yang menurut aku Cukup menarik gitu ya Oke Bisa jadi Kita bisa Bisa bertemu dengan Sisi lain dari Dari apa Dari keluarga kita Entah itu adik Entah itu ibu Entah itu bapak Kita kalau bapakku Udah gak ada almarhum Pada saat pandemi itu Justru itu jadi panggung Yang aku ngerasa Wah Ternyata Selama ini aku Melewatkan Melewatkan Sepersekian hidupku itu Jauh dari yang namanya Aku mengenal Adikku ya Atau mengenal ibuku ya Ternyata ibuku seperti ini ya Aku merasa seperti itu awalnya Dan akhirnya dari energi itu Aku gabungkan juga Dengan energi Nostalgia aku pada saat itu Aku sempat bernostalgia Berandai-andai Gimana ya Kalau misal Bapakku yang pada saat itu Sebenarnya dia bukan stroke Tapi gagal ginjal Masih hidup Dan hidup di era pandemi Gitu Oke Nah jadi Basic ideanya itu dari situ Jadi berandai-andai Mengandaikan itu lah Dan aku ngerasa Oh Ternyata konfliknya akan seperti ini Jadi pada saat itu aku Mencoba untuk masuk ke Apa Istilahnya Mengguliti lah Mengguliti bapakku sendiri Dan mengguliti diriku sendiri Gitu Melihat bagaimana jika bapakku Masih hidup Dan berhadapan dengan situasi pandemi ini Oke Kayak gitu Berarti memang Film stroke sendiri itu Sangat deket banget ya Berarti sama masyarakat sendiri Deket Energinya cukup personal gitu Iya Sampai akhirnya Ini aku tulis Di 2020 itu mungkin aku masih menulis Versi big ideanya dululah Oke Sampai Apa Aku tulis menjadi satu Apa Paragraf Yang itu belum berbentuk Berbentuk skrip ya Dan akhirnya aku setor ke anak-anak People Film pada saat itu Ngeliat bahwa Oh ini potensial ini untuk Dijadiin film gitu Yang akhirnya Kita Kembangkan Oke Selama Kurang lebih Setahun lah Karena memang Pada saat itu karena Pandemi itu Memperburuk kondisi Apapun ya Maksudnya Secara pre-ekonomian juga Memperburuk Jadi akhirnya aku tidak Kepikiran untuk bikin film dulu Sebetulnya Tapi karena memang itu ada Satu ide yang Menurut kita menarik Akhirnya yaudah Kita kerjakan dengan Apa Dengan Sebisanya aja gitu Oke Kalau waktunya cari duit Ya udah cari duit Kalau waktunya kita Mumpuni buat Apa Nerusin skrip Kita terusin skrip Sampai akhirnya di 2022 Ada kesempatan Untuk ngikut ke Apa Programnya Pusbang Sama Indonesia Nah disitu Akhirnya aku coba Kirim Skripnya Dan ternyata tembus Masuk ke Sepuluh besar Pas itu Luar biasa Iya Kita ulang sekali lagi ya Cepuk tangan lagi ya Ayo dong Hidup Hidup Ayo Itu di tahun 2022 2022 2022 Bulan Maret Atau April gitu Dari perjalanannya mas Raka sendiri Sempat Ini gak sih mas Sempat merasa bahwa Pastikan ya Ketika kita tuh Menyukai sesuatu Kadang orang aja bisa bosan nih Kalo di Lagi di deketin gitu PDKT kan kadang bisa bosan gitu kan ya Kebetulan pengalaman pribadi Tapi gak peduli Apalagi di dunia Yang Kita bisa bilang ini adalah Industri kreatif Pasti kita pernah bosan gitu Mas Raka pernah gak di titik yang Aduh Aku bosan nih Sama ini gitu Sama Sama dunia film nih misalnya Atau dunia Visual gitu Pernah gak ada di titik itu mas Raka Aku belum Belum sampai kesana sih Jujur aja Karena memang Sebenernya kalo dunia kreatif itu kan Kita ada banyak sektor ya Iya bener Ada di film Bisa di film Bisa di iklan Bisa di musik video Yang aku juga kerjain juga Oke Ada di Apa ya Banyak lah intinya gitu Kalo di video kan ya Mungkin tiga itu ya Yang major ya Aku belum nemu itu Karena menurut aku Film itu kan basic Idea ini dari kehidupan ya Dan kehidupan itu sangat dinamis gitu Tuh Jadi setiap orang itu berubah Dan Situasi dunia ini juga terus berubah gitu Dan itu Pasti yang namanya Apa Pembuat film Pasti Terangsang juga lah Sama yang namanya Situasi yang bener-bener Gak menentu ini Di kehidupan gitu Yang mana itu Menurut aku gak akan pernah Bosan sih kita Mencoba untuk Merangkum Apa ya Sedikit Apa Kehidupan kita Di dalam film gitu Menurut aku gak akan pernah Bosan karena kehidupan kita Terus berubah gitu Aku sih belum nemu Belum nemu Titik dimana aku jenuh Mungkin sekarang aku masih Ngerasa Karena memang aku masih Mengejar ya mimpi-mimpi gitu ya Dalam artian aku belum berada Dalam satu pusaran Apa Bisa dibilang Pusaran utamanya lah Aku masih ada di sisi-sisi yang Masih belum terlihat juga Masih on the way gitu ya Makanya aku bisa bilang Aku belum merasa itu Mungkin kalau aku Udah ada di titik Seorang Apa siapa Mas Joko Anwar Atau siapa Mas Tata mungkin Yang udah bolak-balik bikin film Berkaren bisa aja Ketemu sama Sama apa Suasana bosan itu bisa aja Tapi aku belum Belum sih Mungkin kalau dari masyarakat sendiri Titik bosannya masih belum ya Tapi kalau misalnya memang Itu pada akhirnya terjadi Kira-kira Kalau dari masyarakat sendiri Mau ngelakuin apa sih sebenarnya Mungkin kan ada orang-orang yang ketika Bosan kan Jawaban yang paling template adalah Ya aku pasti mencari hal yang baru lah Hal yang baru seperti apa nih Atau kalau dari masyarakat sendiri gimana nih Kalau pada akhirnya bisa menemukan titik Jenuh lah Apa ya Belum kepikiran sih Belum kepikiran ya Tapi masih belum bosan banget gitu ya Masih Belum Masih pengen explore anything gitu Iya aku masih pengen explore semuanya Tapi mostly berarti Kalau dari Kita ngobrolin soal film ya Yang pernah diproduksi sama masyarakat sendiri Asa director Rata-rata mungkin Idea Our big idea Dari masyarakat sendiri itu Mostly Dari kehidupan sekitar malah ya Iya pak menurut aku memang Yang paling jujur adalah Ketika kita menulis Karena memang Kita juga merasakan hal yang Hal yang sama gitu Dengan apa yang kita tulis Kayak gitu Jadi Kita mewakilkan juga Diri kita disitu Kayak misal Ya sekarang kan Jamannya Apa ya Apa ya Kamu Apa sih silahnya Aku agak lupa Bukan Kamu 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 tuh mewakili kelompok Katakanlah gini ya Ada film tentang LGBT Iya Ketika yang buat bukan LGBT Itu semacam tidak Semacam tidak relevan Dan gak jujur gitu Jadi emang semua Berasal dari personal gitu sih Aku sih Menulis Menulis film Menulis ide Semua dari Hal-hal yang pernah Aku lihat Aku rasakan sendiri Entah itu Misalkan adalah Pengalamannya orang lain Tapi itu harus Aku rasakan juga Berarti Berarti memang Semua harus dari personal dulu Iya Berarti Oh mungkin maksudnya Ketika penonton itu Nonton film Yang diproduksi Sama Mas Raka sendiri Dari Big Idea nya Aku relate banget nih Sama film ini gitu Iya bisa jadi Gitu ya Tapi Dari perjalanan karirnya Mas Raka Asa director nih ya Kita kan tau itu adalah Perjalanan yang sangat Panjang sekali ya Mas ya Mungkin bisa sebutin Salah satu film Yang ngebikin Mas Raka itu Akhirnya Ini film Yang akhirnya Menginspirasi aku Sebagai director Misalnya Atau mungkin ada Suatu hal yang Pada akhirnya Menginspirasi Atau sosok ya Role model gitu kan Yang menginspirasi Seorang Bernadu Seraka Untuk Ada di dunia film gitu Terus lah Oke Banyak sih Sebetulnya Kalau aku memang Penggeraknya adalah Kan aku Suka film dari SD ya Oke Pada situ aku suka banget Film-filmnya Michael Bay Michael Bay Michael Bay Aku suka banget Film-film meledak-meledak Pada saat itu Meledak Tapi Seiring berjalannya waktu Dan aku Ketau aja gak apa-apa Fren Santai Fren Ledakan-ledakan gitu Aku suka banget Nonton Transformers Nonton Nonton apa Bad Boys Berarti meledak itu Maksudnya action gitu Iya Oh Michael Bay Sangat Sangat dekat dengan Ledakan-ledakan Maksudnya kirain Nangis kan juga Meledak gitu Oh iya Nangisnya meledak-ledak gitu Enggak-enggak Terus Tapi sering berjalannya waktu Aku akhirnya nemu Yang namanya Apa ya Pedewasaan lah Karena menurut aku Michael Bay itu Secara sosok juga Gak dewasa gitu Iya Dia mengambur-amburkan uang Untuk ledakan Itu ngapain Nah padahal itu gak penting juga Nah terus abis itu Makin lama aku akan Aku makin lama menemukan Rol model-rol model baru gitu Terutama dari Dari film ya Kayak misal akhirnya aku Setelah Michael Bay Aku bertemu dengan Christopher Nolan Christopher Nolan Christopher Nolan mungkin Ya siapa yang gak tau Christopher Nolan Filmnya abis ini tayang Oppenheimer tuh Nah Dari situ Aku nemu orang lain Orang lain lagi Misal Katakanlah Menurut aku yang Sampai sekarang Aku gak bisa lepas Dan menurut aku Karyanya itu Buat aku sampai sekarang Aku masih suka Dennis Dennis Villeneuve Salah satu filmnya apa itu mes Dune Oh iya Terus Sicario Zendaya itu ya Iya Terus tapi film yang aku suka Itu Prisoner Ada film judulnya Prisoner Itu yang Itu tahun 2013 Kalau gak salah Itu film itu yang Bikin aku ngerasa bahwa Oh ternyata Gini ya bikin film gitu Gini loh bikin film yang Menurut aku Ini aku kawin banget sih Rasanya gitu Kita nonton film ini tuh Aku suka banget Bisa menceritakan Kisah yang seperti ini gitu Jadi Yang bikin aku Memantapkan diri Untuk bisa masuk ke Aku pengen jadi director banget Itu Ketika aku nonton film-filmnya Dennis sih Oke Itu yang ngebikin Masyarakat akhirnya Reinspirasi berarti Yes Energinya berasal dari Dari situ Kalau dari Indonesia Dari Indonesia itu Aku Aku suka banget sama Karyanya Mas Jandy Lawrence Oke Mas Jandy Lawrence Habis itu Mas Yosef Angginun Habis itu Aku suka banget sama filmnya Mas Tata yang Natalan Film pendeknya itu Suka banget aku Terus Indonesia siapa lagi ya Kayaknya tiga itu sih Yang top of mind ku Tapi Mas Lee Genre apa yang Mas Raka paling suka Untuk Produksi sebuah film ya Yang paling Yang paling kayak Ini kayaknya relatable banget nih Sama aku nih Aku lebih ke drama Family Terus sama romance Yang Dark romance sih Aku lebih suka ke situ Dark romance Berarti ya Gelap gitu ya Yes Jadi kalau Ya mungkin Mungkin secara Apa namanya Visual dia gak Gelap-gelap banget Tapi kalau nonton Marriage Story Misal Noah Baumbach tuh Film-filmnya dia kan Romance-nya dark Tapi Dikemasnya mungkin Apa ya Ya Dikemas layaknya gak dark-dark banget Tapi hasilnya itu Di Menurut aku itu Itu gelap sih Ceritanya Menyedihkan karena Terlalu sad ending Menurut aku Tapi kalau gelap lagi Reporter kayaknya Sampai gak keliatan Biasa kalau di laptop ya Ini tapi Mas Raka Dari 2016 Sudah ngeproduksi film Dan udah cukup lama ya Sampai 2023 Dan masih aktif gitu kan Ini kita ngobrolin Soal yang ada di Set film Oke Pernah ada kejadian Yang sangat memorable gak Dari mas Raka sendiri As a director nih Hmm Ini adalah Jujur Habib tuh tau Seorang Bernadu Seraka Itu adalah dari Website Dan aku nonton dari episode 1 Sampai episode yang terakhir Dan Jujur aku suka banget Aku bisa kasih rating itu 8-10 Thank you so much Terima kasih The best ya Karena beneran Kadang kalau misalnya Habib itu lagi Lagi makan Itu kan harus nonton sesuatu ya Itu bisa Aku repeat itu sampai 3-4 kali Di beberapa episode Karena Maksudnya beberapa aku juga kenal Iya Sama orang-orang disitu gitu kan Cuman kayak Ini film Kayak Mantep nih gitu loh Karena Karena apa ya Dari yang Yang ngabib tonton sendiri tuh Aku ngerasa bahwa Ini film kok kayaknya Relate gitu loh Sama Yang pernah terjadi Sama orang-orang gitu kan Mungkin pernah terjadi Yang namanya love bombing Yang sekarang lagi trend banget gitu kan Tapi Dari segi Segi perfilmannya Bagus nih gitu Dari web seriesnya kayak Gak pernah bosan pada akhirnya Dulu kan Rentetan itu ya Akhirnya uploadnya itu kan Ditungguin dulu Dulu itu masyarakat Jadi taunya dari situ Tapi Kalau ngeliat dari Behind the scene-nya sendiri Dari masyarakatnya sendiri Yang pernah terjun langsung kan Pasti kan Ada gak kejadian yang Mungkin memorable banget itu Apa ya Kalau Produksi itu Memang Mostly menyakitkan sih Oh kenapa Aku merasa Produksi itu selalu melelahkan Terutama kalau di Surabaya Aku ngerasa Setelah produksi itu Udah kita move on deh Karena memang Pada saat produksi itu Pasti panas Aku sama kru itu udah Pasti tensionnya tinggi banget Karena Aku gak suka Orang lelet Gak suka ketika produksi Kamu gak tau Kamu mau ngapain Jadi Mungkin kalau kamu Tanya ke King Kong Atau beberapa temen Yang disini Yang udah pernah produksi sama aku Aku teriak-teriak sama kru itu Emang itu salah sih Itu salah Tapi memang Itu aku ngelakukan itu Karena Kadang memang Karena waktunya udah mepet Dan ada job desk-job desk Yang dia belum lakukan Oke Nah itu aku pengen Segera menyelesaikan itu Jadi Setelah produksi itu Aku berusaha Berusaha mungkin Aku baik lagi ke kru gitu Oke Jadi Momen-momen Momen-momen gak enak itu Aku kayak Udah lupakan gitu Malah mungkin Kru nya yang inget Oke Nah gitu loh Itu yang aku kadang takut gitu Takut Jangan-jangan Beberapa tahun kemudian Aku disantet sama mereka Gitu-gitu loh Ya kan Banyak dendam-dendam Yang mungkin belum selesai gitu ya Jadi Kalau dari aku Yang gak enak itu Mungkin dari sisi kru nya sih Kebanyakan Dari aku Aku sekarang udah mulai mengurangi Yang namanya Tension tinggi ya Ketika Ketika syuting ya Aku mencoba untuk Menjadi pribadi yang lebih Apa Slow lagi Gak terlalu menuntut banyak hal Gitu Yang Yang apa Yang bisa lebih Lebih apa ya Lebih Lebih halus lagi lah ke kru Yang gak enak ya itu Yang gak enak Ketika produksi ya Ketika aku marahin kru itu Aku di Dibdol itu gak Gak enak Jujur aja gitu Cuman langsung spontan gitu ya Iya karena emang Mengejar Produksian Iya iya Itu tuh berarti Sekarang mulai dikurang-kurangi Iya Itu gak baik sih Abis marah itu rasanya gak enak gitu Gak enak Gak tenang rasanya Gak nyaman Produksi itu gak nyaman jadi Berarti itu yang Paling memorable banget ya Betul Kalau dari Talent mas Raka Talent yang paling Mas Raka mungkin Kayak Aduh Kesel gitu mungkin misalnya Keselnya gara-gara unik Ya gak tau Oke Kan mas Raka yang pernah jadi director Karena Aku sendiri yang pernah jadi talent ya Bukan begitu teman-teman Saya biar bisa evaluasi Kebetulan gitu loh Iya Gak mau mas Ngomong aja mas Talent yang Kamu nyuruh aku Untuk nyebut nama Oh gak kan Apa yang bikin kesel Yang bikin kesel Yang maksudnya Mungkin talentnya yang terlalu Mungkin mas Raka kan tadi Sempat notice bahwa Aku gak suka nih Amin orang yang lelet gitu Mungkin talentnya telat Datangnya Or something gitu Kalau itu udah pasti Kena semprot sih Kalau kayak gitu ya Tapi kalau dari Jobdesknya talent Apa Kita ngomong ke Ranahnya dia ya Misal ke actingnya Atau ke Pengadeganannya Dia gak hafal Skripnya dia gak hafal Itu Pada saat aku Di Surabaya Aku masih Meng-oke-kan itu Karena memang Basically Surabaya gak punya Yang namanya tempat Khusus Mungkin ada Mungkin ada Tapi gak besar Gak banyak Dan gak banyak orang tau Gitu loh Khusus untuk Belajar acting Gitu loh Nah jadi Kayak ngafalin itu susah Menghayati Peran itu susah Itu bikin kesel sih memang Oke Itu bikin kesel Tapi ketika aku bertemu Dengan Talent-talent yang disini Yang menurut aku memang Secara Latar belakang Dia juga bukan talent Kan mesti gitu kan Kalau di Surabaya kan gitu kan Ya benar-benar Kebanyakan bukan talent Kebanyakan mereka bukan bekerja Menghasilkan uang Budi-budi dari Dari syuting Dari acting Gitu kan Makanya aku mencoba untuk Gak perlulah ini dimarahin Gitu Tapi kesel kadang Kesel Maksudku Ketika kamu Kadang ada ya Yang bikin kesel tuh Ketika dia gak bisa Apa namanya Apa Ketika syuting Dia gak bisa Gak hafal sama skripnya Terus Dia malah bete ke tim produksian Karena Karena Apa Syutingnya molor Loh Yang bikin molor kan kamu Gitu kadang Itu yang bikin kesel sih kadang Menyalakan nih malah Iya malah menyalakan Dia gak introspeksi Bahwa dia yang bikin molor gitu loh Iya Gitu Aku gak kan Re Sat Gak kan Sat Gak ya Aku hafal kok Sat Betul lah Sat Aku takut Ternyata ditulis sama anak-anak Soalnya Mas ya Eh tapi Banyak ya berarti Mas ya Kejadian-kejadian yang sangat memorable banget Ketika lagi produksi film ya Masyarakat sudah mulai evaluasi disini Tapi ini sebenernya Pertanyaan soal talent pun Ini sebagai bahan evaluasi juga Sebenernya kan I mean kayak Asa talent juga Kita harus sadar diri bahwa Kita sama-sama Ngerjain ini bareng Betul Even kita Ada di satu produksi ya Walaupun ada job desknya masing-masing Asa talent Asa director Lain sebagainya Mungkin ini sebagai bahan evaluasi aja bahwa Ya Ayo dong kita berkarya bareng Gitu kan Karena kan mungkin Asa talent Mada akhirnya orang-orang akan menyetujui bahwa Ya kalau mau jadi talent Yaudah ikutin alurnya Gitu kan Mas Nah ini kita geser dulu Karena ada pertanyaan Dari Instagram Kita kemarin sempat buka di question box Di Instagramnya Bumgref ya Siap-siap Mas Raka Dede kan gak? Enggak lah Ada seratus pertanyaan ini ya Tapi kita kurasi jadi Dua pertanyaan Di pertanyaan yang pertama Delapan kali empat berapa mas? Tiga dua Oh yes luar biasa ya Luar biasa Matematikannya luar biasa ya Kalau akar sembilan Sempoh aku dulu Iya Akar sembilan tiga Oh luar biasa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kita pertanyaan yang pertama adalah Kita pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama adalah Kenapa sih Mas Raka Ini memutuskan untuk berkarir di Jakarta Waduh Waduh Ya kan Aku ngerasa udah selesai sih sama kota ini Aku ngerasa udah cukup Maksudku Apa ya Dinamikanya Industri disini tuh Buat aku emang Cepet banget gitu Aku dan temen-temen Dan kompetitor-kompetitor PH yang lain Dan juga temen-temenku juga Kita naik Nama kita naik di Surabaya Karena memang pada saat itu momen Dimana Instagram bisa Nge-upload Video Instagram udah bisa mulai Nge-upload Bisa semenit Atau Youtube pada saat itu lagi ngenceng-ngencengnya Jadi Pada saat itu Permintaan untuk bikin video Itu banyak banget Oke Nah Kita naik pada saat itu Gitu Tapi Sering berjalannya waktu Ditambah pandemi juga Itu yang sebenarnya bikin Akhirnya kita Ngerasa Udah sih cukup gitu Karena Gak tau ya Tis atau gak aku ngomong disini ya Silahkan Ya Apa ya Mungkin Mungkin ya Brand-brand sini Brand-brand lokal Ataupun Usaha-usaha lokal Itu Memang masih Belum Menganggap Video Ataupun Bentuknya Misalnya katakanlah Apa ya Ya Iklan Digital gitu Belum mereka butuhkan Oke Gitu Dan Sementara Kita hidup dari situ kan Production house hidup dari situ Yang mana Tentunya Hanya brand-brand nasional Yang punya Kemampuan untuk bisa Membeli jasa kita Gitu Yang mana ya Itu tempatnya terpusat Di Jakarta Gitu Tapi ngomongin soal brand Sama dua Selain itu ya Aku pengen ngembangin sahib juga sih Aku merasa Kita sebagai Filmmaker Filmmaker tuh bukan cuma saudara ya Oke Produser Crewnya Lighting DOP Semuanya Itu harus Yang namanya Dinamis sih Sama perubahan Iya Dan Menurut aku Harus berjejaring Itu yang penting Relasi ya Relasi tuh penting banget Betul Karena Bisa jadi Membuka kesempatan-kesempatan baru Itu yang paling-paling keliatan ya Sama yang kedua adalah Membuka mata kamu sama dunia sih Lebih open-minded pada akhirnya Open-minded lah Maksudnya Jangan Jangan tertutup Jangan Jangan selalu menganggap bahwa Kamu tuh udah Selesai disini Kamu tuh udah cukup disini Enggak Enggak bisa Yang aku bilang tadi bahwa Manusia tuh berubah Dunia ini berubah Filmmaker Sebagai seorang yang Merekam itu Merangkum itu Kehidupan itu Harus terbuka Oke Pikirannya terbuka Relasinya terbuka Semuanya harus terbuka Gitu sih Menurut aku Tapi kalau dari balik Ngobrolin soal brand tadi Apakah mungkin ya Kalau misalnya kita ngobrolin soal Ya kita udah menjutkan Cala satu brand ya Betul Mungkin yang mereka tidak butuhkan Mungkin secara visual Video dan lain sebagainya gitu kan masyarakat Apakah Kira-kira kalau dari masyarakat sendiri Apakah budget itu menjadi masalah sih Sebenarnya mas Ehm Kira-kira Kira-kira dulu Di beberapa Beberapa kondisi iya Di beberapa situasi iya Pasti itu Pasti itu menjadi masalah Tapi Sebetulnya itu pinter-pinteran kita Untuk Untuk meyakinkan bahwa Oh dengan budget segini Sebenarnya kita bisa loh Dengan Apa memproduksi Dengan skala seperti ini Oke Itu semua bisa diakalin Jujur aja itu bisa diakalin Budget bukan masalah utama Tapi itu bagian dari masalah juga Betul Tapi dia bukan yang pertama Gitu Yang pertama itu lebih ke masalah Ehm Mereka butuh atau enggak Oke Itu sih Butuh enggak kamu sama Video digital kayak gini Kata-kata Ya Ternyata Kalau ternyata itu menjadi Satu kebutuhan tersiar Buat mereka Tools marketing Itu menjadi tools marketing Tersiar buat mereka Oke Berarti Ya mungkin mereka butuh Tapi datang ke kita Paling setahun sekali Oh iya Setahun dua kali cuman Seasonal ya Seasonal gitu jadinya Gitu kan Padahal kita kan Untuk bisa ngepulin dapur Ya harus Berulang kali gitu loh Iya Dan enggak banyak brand juga Sadar bahwa mereka butuh gitu Gitu sih Nah ini yang terakhir Pertanyaannya dari Instagram Story ya Sebagai sutradara film Sementing apa Story development bagi mas Raka Oke Aku belum jadi sutradara film Iya Beberapanya aku masih Menganggap diriku sebagai Sutradara musik video Dan serabutan Enggak tahu Apapun aku kerjain Oke Tapi story developing itu Penting banget Karena itu yang Apa ya Itu Kayak fondasinya Enggak ada itu ya robo Bangunanmu Ceritamu hancur Gitu ya Enggak jadi film nanti Penting banget soalnya mas Penting banget dong Itu jadi poin utama ya berarti Iya Enggak ada cerita Kita enggak bikin film dong Betul ya Jadi karena Kehidupan kita penuh dengan cerita Ambilnya dari situ Biasanya Mantap luar biasa Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bernardo Seraka Yang terakhir nih mas Raka Saran mungkin ya Buat orang-orang yang Mungkin Akan terjun ke dunia film Khususnya di kota Surabaya Karena Mas Raka mungkin Mau mengembangkan sayap dulu Ke Jakarta Tapi sorry Mas Raka kan Pengen mengembangkan sayap dulu Ke Jakarta gitu kan One day kalau misalnya mas Raka Sudah mendapatkan banyak ilmu Apakah akan Mau untuk balik lagi Mau lah Mau ya pasti Mau banget Aku tuh Pengen banget Bikin film disini Aku ngerasa Hatiku disini Hidupku disini Berarti aku harus merekam Hidupku disini Luar biasa Nanti mas Raka Kasih nomor whatsappku ya Kayaknya gak bercakap Beneran juga gak apa-apa mas Terakhir mas Dari mas Raka sendiri Terkait perkembangan film Di Surabaya Dan untuk orang-orang Yang mau terjun Ke dunia film Khususnya di kota Palawan ini Oke Satu sabar sih Itu yang penting Karena Perjalanan kita tuh jauh Panjang Kita gak punya Gak punya Apa ya Apa ya Setelahnya balungan Apa ya Tulang Tulangan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada modal yang Gimana-gimana Maksudnya disini gak ada Gak ada kuliah film Kampus gak ada yang ada Jurusan film Dan Apa Saudara-saudara dari Yang dari Surabaya juga Gak tau kemana Gitu loh kan Kita tuh gak punya mentor Sama sekali Modal kita tuh Cuman niat Cuman tekat Gitu Jadi emang Poin pertama Menurut aku sabar sih Sabar Jalannya panjang banget Untuk bisa kesana Iya Gitu Dan yang kedua Habis sabar apa ya Sabar kalo barangnya Belum cair ya Begitu teman-teman Sabar dan Ya tawakal mungkin Tawakal ya Iya Luar biasa Emang ngenes sih ini Iya ngenes ya Bangset Tapi waduh Tapi gak apa-apa sih mas Kalo misalnya pada akhirnya Memang kalo dari awal udah niat Pasti mereka akan mau ya Iya Jalannya pasti nemu kok Iya Dan yang terakhir dari mas Raka sendiri Untuk Mungkin saran ya Untuk perfilman Surabaya Wah Apapun In any way ya Apa ya Apa Bebas Yang pernah mas Raka tonton Untuk industri film Surabaya Kalo tadi kan untuk personalnya nih Yang mau terjun ke Perfilman ini gitu kan Banyak-banyakin Apa ya Banyak-banyakin referensi kali Maksudnya sering aja dateng ke festival Memang gak ada Ada sih festival disini Yang aku tau Festchill ya Kalo mereka akan Apa Bikin acara lagi Dateng lah Tonton lah film-film Dari seluruh dunia Tonton lah Dateng lah ke Jav Dateng lah ke Pemutaran-pemutaran Itu tuh penting banget Untuk channeling Untuk bisa Nambah referensi Oke Dan jangan lupa Ya tiap hari nonton lah Kalo dari aku sih Tiap hari nonton Tiap hari baca Tiap hari Apa Harus mengenal Hal-hal yang baru Twitteran juga gak apa-apa Kadang di Twitter kan juga banyak Yang bisa kita dapetin Disitu kan Apapun lah Yang bisa bikin kita Bergairah buat Bikin karya Buat kita nulis Alright Kalo gitu terima kasih Sekali lagi boleh Tepuk tangannya buat Mas Raka luar biasa Mas terima kasih banyak ya Siap sama-sama Kita doakan Mas Raka bisa sukses Melebarkan sayapnya Di Jakarta ya Amin Jangan lupa kalo ke Jakarta Mampir ke Jogja ya mas Wah ya pastilah Iya kan Betul Ke Jogja dulu baru ke Jakarta Luar biasa itu Karena Apa ya Banyak yang harus Harus di Difokuskan ya Kalo kita mau bikin Sebuah film gitu mas ya Dan yang pertama adalah Niat Yang kedua adalah sabar Sabar itu banyak hal ya Iya Sabar untuk Konsisten Sabar ketika bayaran Kalian tidak cair ya Dan ruwet Itu harus sabar juga So Terima kasih sekali lagi mas Berandu Seraka ya Boleh kasih teman-teman Sekali lagi teman-teman Dan jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe juga Di youtube channelnya Boomcraft Dan pastinya See you on the next episode Di Boomcast Boomcraft Podcast The Movement Boleh Boleh Lepas Boleh Bebuka Lepas Boleh Low Boleh Boleh sub indo by broth3rmax